Saya disini tidak pernah makan daging babi, eh daging anjing ataupun daging babi. Saya disini tidak pernah berzina sampai beberapa orang. Saya disini tidak pernah menghamili anak orang, kemudian saya tidak tanggung jawab. Bahalah lah. Coba, saya mau lihat. Saya disini tidak pernah makan rica-rica daging anjing. Kepalanya tiga ekor, kemudian viral. Coba. Kemudian saya menuduh ini pekerjaan PKI. Ini pekerjaan orang yang benci kepada kami. Yang kepala anjingnya saya lempar ke tempat saya sendiri. Badan anjingnya saya makan. Saya masak rica-rica, misal. Misalnya lagi, saya waktu di penjara, ada teman yang ngantar daging. Yang sudah dimasak. Daging babi. Misal. Ada tidak yang berani mubahalah seperti itu? Saya pernah menggauli perempuan satu orang dengan beberapa teman saya. Saya pernah pacaran dengan adiknya. Kemudian saya nikahi kakaknya. Adiknya kecewa bertahun-tahun. Sampai dia melahirkan anak saya. Ada yang berani bersumpah di sini? Saya pacaran dengan adiknya. Inisialnya Aida, misal. Inisialnya Aida. Saya pacaran dengan Aida itu bertahun-tahun. Sampai dia melahirkan anak saya. Dan wajahnya sekarang mirip dengan saya. Kemudian, saya lihat kakaknya lebih molek. Saya nikahi kakaknya. Saya nikahi kakaknya. Bertahun-tahun si Aida menanggung malu. Bertahun-tahun si Aida bersedih. Karena putus cinta. Kemudian membawa derita. Sampai melahirkan bayi anda. Kemudian ketika dia mengadu kepada orang tuanya. Misal, contoh. Orang tuanya menolak. Bahkan tidak percaya. Tentang pengakuan si Aida ini. Sehingga orang tua si Aida ini. Menuduh si Aida telah memfitnah ulama. Telah memfitnah orang yang memiliki pamor tinggi. Ya'ni-ya'ni cucu nabi. Sehingga. Orang tua menyetujui. Si laki-laki ini untuk menikah dengan kakaknya si Aida. Setelah beberapa tahun. Anak si Aida ini tumbuh kembang. Dari hasil cerot. Si laki-laki ini. Ketika anaknya ini. Wujudnya serupa dengan laki-laki yang ngecerot. Yang pernah dikatakan fitnah. Barulah orang tuanya percaya. Tapi bisa apa? Karena dia penguasa. Karena dia punya banyak masa. Karena dia punya banyak kekuatan. Kira-kira ada yang berani mubahalah. Kalau itu tidak ada. Dalam cerita. Maka tumbuhlah orang-orang itu akan saya beranikan untuk muncul ke permukaan untuk mengungkap semua kebejatan ini. Saya akan mencoba memberanikan walaupun sudah ada orang-orang yang menekan mereka. Supaya tidak mengaku jujur. Kalau jujur. Pendek umur. Saya ingin orang-orang ini bangkit lawan mereka. Jangan takut. Untuk anda yang sering nganterin daging babi ke penjara. Untuk anda yang sering minum bareng bersama dia di penjara. Jangan takut. Jangan takut. Jangan bersedih. Jangan coba-coba melawan. Kali ini jangan melawan. Makanya tidak berani melawan. Penjahat kelamin. Sebangsat-bangsat manusia ini tidak setega itu terhadap perempuan. Kalau kita bangsat-bangsat saja. Taubat dari bangsat. Tidak apa-apa. Jangan menyuci-nyucikan diri seolah-olah saya paling suci. Se-Asia Tenggara. Dan bertanggung jawab. Jangan buat fatwa-fatwa sehingga membenarkan kejahatan yang kau lakukan. Kau yang hamili, kau suruh nikahi sama orang lain. Kemudian kau bilang dalam fatwamu boleh menisbatkan nasabnya kepada ayah walaupun bukan ayah biologisnya. Sekian teman-teman puisi dari saya. Mudah-mudahan yang mendengar puisi barusan sadar ataupun selamanya tidak nyenyak tidur. Tinggal batuk doang. Sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.